Beredar isu Thailand di diskualifikasi dari Piala AFF 2020, karena kasus doping. Thailand yang baru saja menang besar di laga leg 1 atas timnas Indonesia, Beredar isu terancam di diskualifikasi dari final Piala AFF 2020, karena seorang pemainnya karena diduga terdeteksi doping. Meski sudah menang besar 4-0 atas timnas Indonesia di lag 1 final Piala AFF 2020, namun kubu Thailand tampaknya langsung dilanda kekhawatiran menyusul merebaknya dugaan kasus doping. Seperti diketahui, pada lag 1 final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura, Thailand memetik kemenangan besar atas timnas Indonesia dengan skor 4-0. Kapten timnas Thailand, Chanathip Songkrasin menjadi pembuka rangkaian mimpi buruk, Garuda Muda, julukan timnas Indonesia. Ia mengawali gol Thailand ketika laga baru berjalan 2 menit. Skor 0-1 untuk Thailand bertahan hingga turun minum. Selepas jeda, Chanathip Songkrasin memperbesar kemenangan Thailand dengan gol keduanya di gawang Indonesia yang dikawal kiper muda Indonesia, Nadeo Argawinata, menit 52. Dua gol tambahan pasukan, gajah perang, julukan timnas Thailand di cetak Supacok Saracat 67, dan Gordin Pala, 83. Nah, di tengah Evo Ria menyusul kemenangan besar di lag 1 atas Indonesia, kini timnas Thailand dilanda isu menyusul merebaknya dugaan kasus doping. Kabar tentang adanya pemain Thailand terlibat dugaan kasus doping di Piala AFF 2020 itu, dilansir desri portal sulut.pikiranrakyat.com. Dari kanal Youtube, Gila Bola. Panitia Piala AFF masih merahasiakan nama pemain, Thailand itu, sebut akun Youtube Gila Bola tersebut. Sekedar diketahui isu ini belum dipastikan kebenarannya. Di sisi lain, sinyalemen atau dugaan penggunaan doping oleh salah satu pemain Thailand di ajang Piala AFF 2020, bisa menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia.